Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat youtuber Apa kabarnya semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Kali ini saya akan berbagi video tentang Cara melihat analisis video kita Dan kemudian kita melihat Kira-kira video mana yang paling banyak penontonnya Kemudian apa langkah kita selanjutnya Ini yang sangat penting ya Mari kita bahas bersama-sama Semoga bisa menjadi inspirasi Bagi kita semua terutama saya dan teman-teman sahabat semua ya Para kreator Agar bisa lebih fokus Di dalam membuat konten-konten Yang kita sajikan di channel kita Seperti yang teman-teman Ketahui bahwa Sebetulnya channel saya ini Campur-campur ya Apapun Yang kira-kira perlu Diketahui oleh orang banyak Itu Semuanya saya upload di channel ini Tetapi yang paling terpenting bagi kita adalah Agar channel kita bisa Bergerak maju Berkembang Tidak berhenti Berhenti kegiatannya ya Dan tidak membosankan bagi para penonton semua Ada baiknya kita baca Analisis Yang telah diberikan oleh Youtube Terhadap video-video kita Untuk melihat analisis ini Kita masuk ke Youtube Studio ya teman-teman Seperti biasa Kita masuk ke Youtube dulu Kemudian Muncul tampilan seperti ini ya teman-teman Ini adalah beranda Youtube kita Kemudian Setelah muncul seperti ini Kita klik Icon Gambar kita yang ada di paling pojok kanan di atas itu ya Muncul tampilan seperti ini Selanjutnya kita klik Di bagian Youtube Studio Mungkin beberapa teman masih Berbeda tampilannya Tetapi intinya adalah kita Akan masuk ke Youtube Studio Kalau tampilan di HP saya ini Seperti ini ya Ada Kita lihat di bawah itu ada Youtube Studio Youtube Musik Youtube Kit Nah itu yang kita klik adalah Youtube Studio nya Setelah itu muncul tampilan seperti ini teman-teman Ini artinya kita sudah masuk Di dalam Youtube Studio kita ya Itu ada Analisis Kemudian Kita melihat seperti ini ya Ini adalah analisis 28 hari terakhir Kita akan Melihat analisis Videonya lebih banyak ya teman-teman Ini kita klik Lihat lainnya Ada di tengah-tengah itu Tulisan berwarna biru itu Lihat lainnya itu kita klik Setelah kita klik Lihat lainnya Muncul tampilan seperti ini Ini adalah analisis channel Dan Analisis video kita Yang telah dibuat oleh Youtube Nah seperti kita lihat Di video terpopuler 28 hari terakhir itu Peringkat pertamanya Strik ikan karang itu ya teman-teman Video shot 7,2000 Kemudian ada lagi Di bawahnya itu Peringkat kedua Soal prites Sekolah penggerak ya 2,3000 Dalam 28 hari terakhir Ada lagi Tentang sekolah penggerak Contoh jawaban Sekolah penggerak itu ya Nah ini Analisis yang saya maksudkan Kita baca ini Teman-teman bisa melihat Video-video mana Yang ingin teman-teman kembangkan nantinya Kalau saya ini Di dalam channel ini Video-video yang bagus penontonnya Pembahasan tentang sekolah penggerak Guru penggerak Dan Al-soal PPG Serta Soal-soal P3K Bagaimana cara kita menindak lanjutinya Hendaknya kita melihat Video-video yang ramai penontonnya ini Kita kembangkan lagi Untuk teman-teman yang kontennya mancing Mungkin bisa melihat Konten mancing Video mancing yang mana Yang Disenangi oleh penonton Sehingga Fokuskan Membuat konten Seperti itu kembali Ataupun konten yang berkaitan dengan Video tersebut Dan bagi teman-teman yang Masak Ataupun resep Mungkin Setelah mengkaji analisis Video ini Masakan yang seperti apa Yang Disenangi oleh Para penonton Nah itu Silahkan dikembangkan lagi Video-video yang serupa dengan itu Apakah itu Temanya yang menarik Ataukah judulnya Ataukah tagarnya ya Itu sangat Perlu kita kaji Lebih mendalam Apa yang menyebabkan Video kita itu Ramai penontonnya Kalau sudah menemukan itu Maka Ada harapan Video-video kita Nanti akan Masuk Pada penonton-penonton Yang betul-betul Membutuhkan Kalau kita ingin melihat Analisisnya lebih jelas Video populer Nah itu ya teman-teman Kita tekan di tengahnya itu Analisis itu Kemudian muncul dia Seperti ini ya Ini semua video terpopuler Di 28 hari terakhir Ini tinggal kita baca-baca Sampai ke bawah ya Video mana yang ingin kita targetkan Untuk kita buat konten berikutnya Tetapi jangan Membuat Seperti itu lagi ya teman-teman Kalau misalnya Videonya sudah tentang Masak kangkung Jangan kita buat video masak kangkung Persis seperti itu Tapi kembangkanlah Tapi kembangkanlah Ke misalnya kangkung Apalagi Begitu ya Sehingga Tidak ada kesannya Re-upload Dan tidak Membosankan Bagi Penonton Sama seperti saya juga Soal-soal Pembahasan tentang Sekolah Penggerak ini Saya mencari Hal-hal yang Perlu dibahas Lebih lanjut Tidak semata-mata Meng-upload Video-video itu saja Kemudian selanjutnya Teman-teman Setelah kita Menganalisis video 28 hari terakhir Penting juga kita lihat Bagaimana analisis video 48 jam terakhir Jadi di dalam 48 jam ini Video mana saja Ataupun tema-tema video Mana saja yang Bagus Menurut penonton Kadang-kadang ada video Yang menurut kita bagus Tetapi Menurut penonton Tidak ya Mungkin teman-teman Juga pernah merasakan Saya seperti itu ya Ketika meng-upload video Dalam perkiraan saya Mungkin video ini Pasti banyak penontonnya Karena Sangat bagus Sangat penting Tetapi ternyata Kebutuhan penonton itu lain Oleh sebab itu Kita harus Sering membaca ini Nah ini kita akan melihat Penayangan di 48 jam ya teman-teman Sama seperti yang tadi Kita klik saja Di tengah-tengah Analisis ini Maka dia akan Muncul Analisis lebih lengkapnya 48 jam Kita lihat di dalam 48 jam terakhir itu Contoh jawaban Tes esai Sekolah penggerak itu 1,7 ribu penonton Kemudian Strike udang galah itu 1,2 ribu penonton Soal pretest 330 dan seterusnya Sampai ke bawah Ini akan saya gunakan Analisis ini Untuk Mengembangkan video-video Selanjutnya Tetapi tidak mudah ya teman-teman Untuk membuat video yang Bagus itu Proses editingnya Mungkin 2-3 hari Nah di sela-sela itu Silakan kita tetap rutin Mengupload video-video yang Walaupun menurut kita Tidak penting Tidak apa-apa Agar Channel kita selalu Bisa berinteraksi Dengan para penonton Dan teman-teman kita Yang saling support juga Kadang-kadang Sering bertanya juga ya Kenapa lama tidak muncul Nah itu karena Mereka juga Mengharapkan kehadiran kita Untuk bisa saling bersilaturahni Selanjutnya kita melihat Seperti apa Konten-konten youtube kita yang Ada di channel kita ini Mungkin kita Ada beberapa yang lupa Nah kita lihat ya Masih di youtube studio Tetapi kita klik yang Warna merah itu ya teman-teman Itu sudah saya klik Dan dia berwarna merah Konten Kemudian dia muncul Seperti ini Nah dari sini juga Kita bisa melihat analisisnya Cuman disini Tidak sedetail yang tadi ya Disini hanya jumlah penonton Dan komentarnya saja Nah ini kita lihat konten-konten yang sudah Kita upload itu ya Demikian sahabatku Cara melihat analisis video kita Baik yang 48 jam Terakhir Maupun 28 hari terakhir Dan Cara kita Menggunakan analisis tersebut Semoga bermanfaat Dan semoga Kita semua Bisa sukses bersama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi